Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Pada kesempatan kali ini, Mr. Joker akan mengajak Anda untuk mengetahui dan juga mengenal salah satu cakar alam yang juga merupakan cakar alam tertua yang ada di Indonesia Tidak banyak yang tahu bahwa Kota Depo, Jawa Barat punya kawasan cakar alam tertua di Indonesia Yang kini disebut sebagai Taman Hutan Raya atau Tahura Kancoran Mas Penjaga hutan tersebut menyebutkan cakar alam depok adalah cakar alam yang tertua kedua setelah Taman Nasional Gunung Gede Kan Rangok Cakar alam depok sudah ada sejak abad ke-17 Taman itu masih menjadi milik dari seorang tuang tanah peranakan Belanda Perancis yang bernama Cornelis Castellain Kawasan tersebut ditetapkan sebagai kawasan cakar alam berdasarkan keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda nomor 7 Tertanggal 13 Mei 1926 Kawasan ini merupakan kawasan cakar alam pertama yang ditetapkan Pada tanggal 4 Agustus 1952, pemerintah Indonesia pun memberikan ganti rugi tanah di Depok Dengan demikian, seluruh tanah partikelir menjadi hak milik pemerintah Indonesia Kecuali hak Egendong dan beberapa bangunan seperti gereja, sekolah, pastoran, balai pertemuan dan juga pemakaman Sejak saat itu pula, kawasan cakar alam Pancoran Mas diperolak oleh pemerintah Indonesia Menurut keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan pada tanggal 7 Mei 1999 Kawasan cakar alam Pancoran Mas diubah fungsinya menjadi tahura Pancoran Mas Depok Hal itu bertepatan setelah Depok terpisah dari Bogor dan menjadi kota seperti sekarang Kawasan seluas 7,2 hektare itu telah menjadi paru-paru kota bagi Depok Sekaligus rumah dari 452 jenis flora dan berbagai fauna di dalamnya Beberapa satwa yang bisa kita jumpai di cakar alam Depok tersebut adalah sanca kembang, cobra jawa, diawak, musang, burung kutilang, burung perenjak, burung kacamata, burung puyuh, burung tekukur, burung perkutut hingga burung hantu Salah satu keunikan cakar alam tertua yang ada di Depok ini karena cakar alam tersebut terletak di tengah-tengah kota dan berada di antara pemukiman warga kota Depok Dan karena letaknya yang berada di tengah-tengah perkotaan dan juga pemukiman warga menjadi salah satu alasan yang membuat dari hari ke hari kawasan tahura ini semakin menyempit Bahkan dari pusat data diterangkan bahwa tahura penceramas hanya menyisakan 7,2 hektare saja berdasarkan data Kementerian Kehutanan pada tahun 2014 Bahkan saat ini lahan tersebut semakin mengalami penyempitan dan menyisakan kurang dari 2 hektare saja Kelestarian tahura pancoramas tersebut tidak hanya terancam akibat ekspansi dan pembangunan liar yang dilakukan oleh oknum masyarakat Tetapi tahura juga terancam dengan kelakuan warga sekitar yang kerap membuat sampah ke dalam lahan tahura dan juga membakar sampah sembarangan di dalamnya Tidak menutup kemungkinan jika tahura ini tidak diperhatikan oleh pemerintah setempat Maka cagar alam tertua yang ada di Indonesia ini akan menjadi tinggal cerita di masa akan datang Itulah tadi beberapa informasi unik dan menarik seputar cagar alam tertua yang ada di Indonesia versi Putih Hitam TV Terima kasih telah menonton channel ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan sampai jumpa di konten-konten unik dan juga menarik linknya Terima kasih telah menonton